Waduh-waduh, apakah Israel dan Arab Saudi sudah kerjasama? Kenapa kawan-kawan? Karena kabar yang saya dapat adalah Israel itu memakai atau menggunakan wilayah udara Saudi untuk serang Houthi Yaman Artinya tidak mungkin wilayah udara Saudi bisa digunakan oleh Israel kalau tidak diizinkan oleh Arab Saudi Wah ini menarik kawan-kawannya Dan akibat Israel menyerang Yemen, Houthi Yaman menggunakan wilayah udara Saudi Akhirnya Houthi Yaman mengancam Saudi kawan-kawan Apakah akan terjadi perang baru lagi ini antara Saudi dan Yaman? Oke, ini informasi lengkapnya kawan-kawan Ya ini dibuat oleh CNN Indonesia Israel pakai wilayah udara Saudi untuk serang Houthi Yaman Ini yang baru dimuat CNN Indonesia pada hari Selasa 23 Juli Jakarta, CNN Indonesia Israel disebut menggunakan wilayah udara Arab Saudi dalam serangannya terhadap kota pelabuhan Hodeida di Yaman pada Sabtu 20 bulan 7 lalu Radio Angkatan Darat Israel pada minggu 21 bulan 7 melaporkan bahwa negeri Sionis telah memberitahu Saudi rencana mereka untuk menggempur Hodeida Yaman melalui wilayah udara Riyad Jadi kawan-kawan, Riyad pun disebut telah mengizinkan Israel untuk menggunakan wilayah udaranya Astagfirullahaladzim Waduh, apakah Arab Saudi ini Ini ya, kok mengizinkan Israel ya untuk Ya karena memang kawan-kawan Houthi Yaman, ini kan juga musuhnya Arab Saudi ya Surat kabar Ibrani Yediot ya Ah Ronot juga melaporkan pada Sabtu 20 bulan 7 bahwa Tentara Israel telah berkoordinasi dengan Saudi untuk melancarkan serangan Yang menargetkan kelompok milisi Houthi Koordinasi itu mencakup pengisian bahan bakar di udara dengan pesawat RAM Serta terbang di ketinggian rendah guna menghindari radar Meski begitu, jurubicara Kementerian Pertahanan Saudi Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki membantah negaranya terlibat dalam serangan tersebut Al-Maliki menegaskan Riyad tak sedikit pun terlibat Apalagi membiarkan wilayah udaranya digunakan Wah, tapi buktinya kok bisa Israel menggunakan wilayah Arab Saudi Jika Arab Saudi tidak mengizinkan Arab Saudi tidak memiliki hubungan atau partisipasi Dalam menargetkan Hodeida Dan kerajaan tidak akan membiarkan wilayah udaranya Disusupi oleh pihak manapun Ucapnya seperti dikutip Middle East Monitor Selain Saudi, pemerintah Amerika Serikat juga dilaporkan Telah diberitahu Israel mengenai rencana serangannya ke Yaman Beberapa jam sebelumnya Namun AS menegaskan tak ikut serta dalam serangan tersebut Israel melancarkan serangan udara ke depot penyimpanan bahan bakar Dan pembangkit listrik di Hodeida, Yaman pada Sabtu 20 bulan 7 Serangan udara itu memicu kebakaran besar Hingga seluruh wilayah Hodeida mati listrik Menteri peratanan Israel, Yov Galan Menyatakan serangan yang menewaskan 6 orang Dan melukai 83 orang lainnya Tersebut untuk mengirim pesan kepada Hoti Ini merupakan serangan balasan Israel setelah Sehari sebelumnya Hoti menyerang ibu kota Tel Aviv Dengan drone tak berawak Serangan itu menyebabkan Satu warga Israel tewas dan balasan lainnya luka-luka Merespon serangan Sionis pada Sabtu Hoti pun menyatakan Tengah menyiapkan serangan besar-besaran Dan tak akan menahan diri Dalam menanggapi serangan brutal Israel Ya, dan kabarnya kawan-kawan Setelah Israel menggunakan wilayah udara Saudi Ya, dan tentunya itu atas seizin Saudi Untuk menyerang Hoti Yaman Ya, rupanya Hoti Yaman ngamuk-ngamuk Dan Hoti Yaman ancam Untuk bom bandara King Abdulaziz Jika Arab Saudi bantu Israel serang Yaman Wah, ini menarik ya Apakah perang Arab Saudi dan Yaman akan kembali pecah? Wah, mantap juga ini ya Sama muslim akan saling bunuh-bunuh nanti ya Ini dimuat oleh Republikan.ai di Jakarta Pejam Hoti di Yaman mengancam akan Membom infrastruktur penting di Arab Saudi Jika negara itu membantu Israel Dan negara-negara barat terkait Eskalasi konflik beberapa hari terakhir ini Lewat cuplikan video yang dirilis Departemen Media mereka Pada ahad tahun 2007-2004 Hoti mengincar objek-objek kita Seperti Bandara Internasional King Khalid Giriad Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah Bandara Internasional King Fat di Daman Ya, dan juga beberapa pelabuhan Di Ras Tarunah Jisah dan Jeddah Wah, kira-kira kalau Arab Saudi Sekutu dengan Israel untuk menghantam Hoti Yaman Ya, kira-kira warga Konoha dukung siapa ya Jangan malu-malu jawabnya ya Jawab aja ya Kira-kira Konoha mau dukung Arab dan Israel Atau mau dukung Hoti ini Seperti di Kutip Middle East Monitor Video itu berlatar narasi dari pemimpin Hoti Abdul Malik Al-Hoti Yang mengatakan Amerika menyirim kami pesan kepada kami Bahwa mereka akan menekan resim Saudi Agar mengambil langkah agresif Menyinggung langsung kerajaan Saudi Al-Hoti menambahkan Amerika berusaha Untuk menjerat kalian Jika Anda mau Coba saja Jika Anda menginginkan kebaikan pada diri Anda Stabilitas negara dan ekonomi Anda Hentikan konspirasi melawan negara kami Aduh gertakan ya Masa negara Arab Saudi mau digatakan sama Hoti Israel membobar dari kota pelabuhan Hodeida Di barat Yaman pada Sabtu Sebagai belasan atas serangan drone Hoti Ketil Afif Sehari sebelumnya Beberapa analisis mempertanyakan Bagaimana Israel bisa membombardi wilayah Yaman Tanpa bantuan ruang udara di negara Arab Saudi di kawasan Lalu Di tengah spekulasi Israel mendapat bantuan dari Arab Saudi Yang secara geografis bersebelahan dengan Yaman Juru bicara kementerian perhatian Arab Saudi Brigada Jenderal Turki Al-Maliki dikutip Saudi Gazet menegaskan bahwa pihak kerajaan Tidak akan mempersilahkan entitas Manapun melayani Menyalahi aturan batas ruang udara mereka Tapi realitanya ya Israel menggunakan wilayah udara Saudi untuk menyerang Hoti Gimana dong Al-Maliki pun menegaskan Arab Saudi tidak memiliki kaitan Dengan serangan di pelabuhan Hodeida di Yaman Pada Sabtu Wah ini kawan-kawan Rupanya Sebuah dilematis ya Israel sudah menyerang Hodeida Yaman Hoti Yaman Dan ternyata Menggunakan wilayah udara Milik Arab Saudi Apakah ini pertanda bahwa Arab Saudi bersatu dengan Israel Untuk menggempur Yaman Nah kira-kira Kalau ini benar-benar terjadi Warga Konoha Akan mendukung siapa di Akan mendukung Arab Saudi dan Israel Atau akan mendukung Yaman Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar ya Jangan pening kau ya Jangan kesurupan kau ya Santai saja komentarnya kawan-kawan ya Oke terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan talangan ini Yesus Kristus Dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya Supaya engkau tidak binasa Karena segala dosa-dosamu Hanya Yesus yang sanggup Bebaskan Anda dari dosa kotuk dan maut Dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal Dan ingat Di luar Yesus Anda pasti binasa Terima kasih kawan-kawan Untuk supportnya Ya hari ini kita belum ada penambahan salur Tapi tidak apa-apa Bagi kawan-kawan yang ingin support Pavel Bisa saudara support kami Lewat tumor rekening yang ada di air kaca Thank you semuanya Tuhan Yesus memberkati dan salam Terima kasih kawan-kawan